Realme 10 Pro merupakan ponsel mendatang dari Realme, yang diharapkan akan meluncur dengan spesifikasi yang memadai dan layak. Perangkat ini akan hadir dengan bekalan berbagai fitur kelas atas dengan tawaran harga yang cukup terjangkau. Berdasarkan informasi yang beredar perangkat ini akan hadir dalam varian RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Realme 10 Pro merupakan ponsel pintar dengan dukungan jaringan 5G. Tidak hanya itu, pihak Realme ini juga membekali sejumlah fitur menarik untuk Realme 10 Pro ini. Realme 10 Pro merupakan perangkat modern yang sudah didukung akses jaringan PUBG serta beberapa fitur menarik fungsional lainnya, sehingga akan membuat para konsumen kepincut untuk membelinya. Sebelumnya pula Realme Indonesia sudah meluncurkan dua HP baru yakni Realme 9 dan Realme 9 Pro. Realme 10 Pro disebut-sebut merupakan versi peningkatan dari Realme 10 Pro. Apa kamu penasaran dengan smartphone yang satu ini? Berikut ini gadget MD telah rangkumkan spesifikasi lengkap Realme 10 Pro. Kita awali dari segi visual layarnya. Realme 10 Pro telah menerapkan konsep layar sentuh dengan panel Super AMOLED 120Hz dengan dukungan HDR10+, untuk menjamin kemulusan visualnya. Layarnya memiliki luas 6,4 inci dengan kekuatan resolusi 1080x2400 piksel, serta juga smartphone ini bakal mempunyai kecerahan layar sampai 1300 nits, dan juga fitur keren lainnya seperti display Aplus May dan juga Witener Liter 1. Dengan demikian sudah jelas dan pasti bahwa ponsel ini akan mampu memberikan jaminan visual yang begitu tajam dan jernih. Di sisi lain pada bagian tengah atas layar dari Realme 10 Pro ini juga sudah disematkan lubang kamera depan yang begitu anggun. Selain memiliki tampilan menarik spesifikasi Realme 10 Pro ini juga telah mendapatkan beberapa imbuhan komponen dapur pacu terbaik generasi terbaru, di mana Realme akan menggunakan chip Mediatek Dimensity T8100. Chip garapan Mediatek generasi terbaru ini memiliki fabrikasi 5nm. Mediatek sudah merilis chipset bernama Dimensity T8100 yang digadang-gadang performanya setara dengan Snapdragon 820 bikinan Qualcomm. Tak sampai di situ RAM yang diusung oleh HP Android pribumi ini pun cukup variatif mulai dari 6GB dan 8GB yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Bersamaan dengan itu Realme 10 Pro telah menawarkan beberapa pilihan ruang simpan internal berkapasitas 128GB dan 256GB guna menjamin kebutuhan ruang penyimpanan secara memadai. Sementara itu untuk menjamin setiap sistem berjalan secara sempurna maka dalam hal ini pihak Realme juga menyematkan sistem operasional Android 12 untuk platformnya. Beralih pada segmen lain, tak bisa dipungkiri bahwa lini kamera dari spesifikasi Realme 10 Pro kali ini juga menjadi bagian penting yang akan kami turut bahas mendalam bukan tanpa alasan mengingat kamera dari HP Realme terbaru ini sangat identik dengan kebutuhan kalian yang saat ini banyak yang mempertimbangkan sisi kameranya. Di mana dalam hal ini Realme akan menerapkan konsep modul 3 kamera belakang yang masing-masing memiliki kekuatan sensor lensa Sony sebesar 108MP serta ada ultrawide 8MP dan makro 2MP. Ketiga lensa kamera Realme 10 Pro ini akan didukung oleh fitur dual LED flash HDR dan panorama. Ini untuk memastikan setiap objek foto bisa dibidik dengan sempurna dalam segala kondisi. Di sisi lain, kamera utama dari ponsel cerdas ini pun telah dibekali pula dengan kemampuan video berkualitas 4K bahkan tak lupa fitur giro pada fitur kamera dari Realme 10 Pro ini juga turut dihadirkan guna menjaga kestabilan kamera saat memotret objek maupun merekam video. Dan tak lupa pula Realme telah menerapkan mekanisme kamera depan 32MP. Dengan demikian sangat jelas dan pasti bahwa lini kamera dari Realme 10 Pro ini dipastikan sanggup menjamin kebutuhan pengguna akan foto yang berkualitas dan terkesan profesional. Tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja kami pun juga akan turut serta mengulas banderol atau harga Realme 10 Pro terbaru, kemungkinan Realme 10 Pro akan dibanderol pada kisaran rentang 3 jutaan hingga 4 jutaan. Tentu saja prediksi harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna. Lalu bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan opini Anda di kolom komentar yang telah tersedia di bawah ini. Terima kasih telah menonton!